selamat datang saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by alax alax adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke expert expert pilihan kita di berbagai bidang maka dari itu siapkan alat-alat kalian sekarang karena yang akan kita bagi adalah daging daging yang siap santap oke dalam hitungan 5 gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali kesini siap halo selamat malam mas ano apa kabar mas baik mas wikri apa kabar juga baik baik yang lagi di bandung baik baik aja amin 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 lagi rame rame ya mas disana lagi rame ini kan lagi rapat ya yasan lagi pada mumpul semua padahal yasan kita yasan kata hati lah namanya keluarga kata hati oke sebelum sebelum kita ngobrol mulai ngobrolin tentang topik hari ini gue bakal mungkin memperkenalkan diri pada pendengar ya nama nama gue fikri mas jadi gue punya platform namanya alax jadi alax ini nanti memungkinkan usernya bisa private chat dengan expert dan expertnya ini adalah salah satunya ini adalah mas ano nah mas ano mas ano ini adalah seorang praktisi UMKM dan digital jadi beliau udah udah bener-bener apa ya udah expert banget di dunia UMKM sama digital dan udah melalang buana ya mas ya misalnya udah membantu banyak membantu banyak ini ya membantu banyak kayak program-program program UMKM sehingga memajukan ya istilahnya seperti itu ya mas siap oke mas ano sebenernya gue pengen tanya sedikit sih mas awal mulanya lo ber sebenernya awal mulanya lo tiba-tiba concern tentang UMKM ini karena apa sih mas jadi gini dulu ya boleh jujur sekolah gue sama kerjaan gue sekarang gak nyambung tapi masih nyambung untuk digital ya basic gue elektro sama IT ya kan tapi begitu masuk di konsultan segala macam itu gue pernah dicemplungin dulu ke training UMKM-nya BRI dulu jadi dicemplungin itu kita training 10 hari eh 12 hari 12 hari itu dari pagi sampai tengah malam terus jadi gembleng bener-bener gembleng nah dari situ nah udah mulai tuh walaupun kerjaan konsultan tapi karena interaksi saya dengan UMKM UMKM itu akhirnya saya seneng berinteraksi dengan mereka gitu nah berinteraksi itu dalam arti kata gini loh pengen tau bener gak sih tapi sampai sekarang ya perilakunya mereka masih gini-gini juga gitu loh maksudnya kok banyak yang berkembang kok banyak yang berkembang sama gak banyak yang berkembangnya hampir sama malah yang gak berkembangnya tuh malah banyak juga ya gitu-gitu aja problemnya dari dulu emang sama aja gitu loh dua-duanya tuh maksudnya gini problem di UMKM itu yang paling mendasar adalah satu akses pemasaran kedua akses permodalan kalau dari segi ekspert ekspert ekspertis ya misalnya gini penjual gorengan dia gak bisa oke kamu belajar bikin gorengan sekali dua kali tiga kali udah bisa ya kan dia mendalami untuk menjadi penjual gorengan tapi terkadang mereka terpentok gimana cara jualnya gitu kalau gak lakukan seperti itu nah itulah ya akhirnya yang bikin concernnya ya sedang diskusi sedang kasih solusi ke mereka lu caranya begini caranya begini akhirnya banyak nyemprung disana belum main di UMKM terus habis itu juga apa saya di konsultan juga banyak ngurusin di strategik banyak lihat stakeholder stakeholder segala macem itu banyak ngurusin UMKM atau segala macem yang ber ibaratnya gini kalau ada lah satu saya ada di satu perusahaan dulu ngurusin perusahaan tambang ngurusin untuk stakeholder kita bikin stakeholder mapping nah rata-rata itu mereka kondisinya emang kenapa sih mereka demo atau gimana apa segala macem mapping-mapping ini ujung-ujungnya apa sih sebenarnya duit kan nah begitu duit apa segala macem bisa gak sih lu dikasih mainan mainannya apa jualan begitu lu jualan lu dapet duit kan senang ada gak seolah demo lagi nah itu yang akhirnya ah daripada gue demo-demo atau meninggal ngerusak punya orang apa segala macem cari kerja susah meninggal gue dagang dan kan juga elah kok dapet duit juga seperti kayak gitu kan nah tapi kan itu ibaratnya kita bukan ngasih ikan tapi ngasih kail kamu ngasih kail kamu kamu mancing sendiri diajar ini gimana oh kail ini dikasih umpan umpannya buat pancing ikan nah seperti itu nah buat umpannya belinya dimana nah ini loh akses permodalnya kayak gini segala macem nah saya sempat bicara untuk di pemerintahan juga di badan ekonomi tapi sekarang juga masih sih di beberapa kabupaten sama provinsi saya juga bicara juga itu problem dari mereka tuh sama aja semua dua itu aja problem-problem dimana cuma dua itu aja problem di akses pemasaran sama akses pemodalan jadi kayak misalnya jadi misalnya gini misalnya gini misalnya dia udah stabil nih pendapatan udah stabil kadang-kadang kan kita lihat tuh kok lu gak mau gedein sih biasanya tuh mereka takut begitu gedein saya taruh duit saya disana pasar saya tetap-tetap segini aja atau gini saya mau gedein tapi saya gak punya duit itu jadi problemnya di dua itu aja kayak misalnya gini salah satu contoh lagi misalnya kemarin saya ke daerah kebumen ya itu ke petani aren petani aren nah petani arennya tuh memang dia selain bertani selain bikin aren dia juga bertani bercocok tanam ya nah saya tanya kenapa lu gak mau gedein segala macem ya pak kalau gedein duitnya dari mana karena kan butuh tempat butuh ini terus setelah lalu arennya juga dapet dari mana orang arennya cuma segini-segitu aja kan bisa nanam aren baru lagi gitu kan nanam aren nanam aren nah begitu nanam aren nanam aren itu kan butuh modal lagi di bingung lagi nah kemarin dibilang ini ada permintaannya kemarin udah gede tapi kita gak berani gak berani kenapa gitu butuh modal nah modal ini yang mereka juga takuti juga nanti bayar hutangnya biaya oke jadi gue dapet satu poin gue bakal coba ngarah ke satu tadi ya gimana cara marketingnya nah ini kan kebetulan nih dalam masa pandemi sekarang ini bisa dikatakan kayak di US aja sekarang mereka berhasil ekonominya ya lumayan ini ya lumayan bertahan karena OMKM istilahnya seperti itu bahkan beberapa waktu lalu juga ada statement dari busri muliani sekarang kalau bisa makanya di wartang nih jadi OMKM lagi mas nah di lain sisi juga ini terkait dengan marketing mereka itu sekarang dituntut go digital go digital go digital atau go die istilahnya seperti itu ya mas saya gak panggil seperti itu ya but sebenarnya berubah atau mati berubah atau mati oke gue sebagai yang pernah ngelakuin digital sebenarnya digital itu gak segampang itu istilahnya mereka gecar-gecar nah gue pengen tau nih mas mungkin selama masa pandemi ini sebenarnya apa ya kayak apa ya apa ya istilahnya kayak lingkungan lingkungan UMKM itu sebenarnya sekarang itu keadanya itu yang sesungguhnya itu seperti apa sih mas dengan adanya tuntutan go digital go digital sebenarnya gini mereka perlu edukasi banyak edukasi banyak dalam arti kata sesungguh-sungguhnya bener-bener harus di edukasi dalam arti kata gini ini saya lihat realita ya realita dalam arti kata kondisi krisis kita waktu tahun 98 98 krisis itu orang bawah ibaratnya rakyat bawah UMKM UMKM itu masih tidak merasakan krisis kenapa gak merasakan krisis ya kebetulan saya juga pas lagi itu kerja di daerah Cirebon kawasannya ya Cirebon Majalengka Kuningan Indramayu nah mereka gak merasakan krisis kenapa apa mereka jualan ya itu-itu aja ya kan tidak yang krisis itu kan orang menengah ke atas bener kan nah orang menengah bawah itu enggak kenapa enggak ya mereka segitu-segitu aja orang makan gak aneh-aneh makan sayur tempe ya kan nasi itu aja kan dan harga kan gak melonjak kayak di Jakarta di kota-kota besar ya terutamanya jadi ibaratnya ya tempe mereka punya kedelai mereka bikin tempe sendiri jadi belinya masih murah beli beras juga masih murah kan tetangga punya sawah tinggal beli murah tukeran 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 barter jadi emang mereka gak bukan yang bukan yang apa bukan yang merasakan kayak sekarang kalau sekarang ini panen aja serapannya sedikit gitu karena apa mungkin orang takut covid apa segala macem akhirnya orang mau ke pasar aja males saya itu berapa kali ke pasar dekat tempat saya ada pasar maestrik saya lihat jam 2 jam 3 masih sayuran masih banyak ya kan daging masih banyak biasanya itu jam 11 jam 12 udah pada habis udah maksudnya masih ada tapi sudah berkurang banyak ini sekarang belum ya nah berarti kan orang bukannya males ya mendingan dia kayak orang biasa menengah apa segala macem mungkin mendingan ke ke supermarket atau beli online kan kayak apa ya yang sayur box apa segala macem itu kayaknya pendapatannya lumayan oke itu sekarang itu kan aplikasi digital sendiri nah mau gak sekarang teman-teman UMKM ini berubah ke digital banyak yang masih gap text saya kasih contoh misalnya gini kebetulan teman saya ada bantu yuk bantu pasar beli harjo dia bikin aplikasi itu akhirnya dilirik BI diganding BI jadi tadinya dia cuma ngerekrut apa pekerja sosial apa volunteer volunteer-volunteer itu buat ngedata sama memfotowate ayo punya alimotor jadi disiapin tapi sekarang gitu dia siapin segala macem dia jualannya online bayarnya online juga semua buat mereka mereka gak ngerti apa-apa banyak yang ngerti apa-apa canggih-canggih jadi kalau misalnya kemarin saya sempat ngobrol kalau teman-teman di Pantura itu UMKM udah berani main di marketplace tapi kalau di selatan Bang Sari kemarin saya ke Pacitan ke Bumen handphonenya canggih ya soalnya itu saya buat kebang WA lihat FB sama telpon sama SMS udah itu aja beda kalau sama yang Pantura itu Pekalongan Semara Surabaya Jakarta itu beda kota-kota besar lah kota-kota besar itu gak Aceh Medan itu maju Makassar maju Banjermasin lumayan Samarinda itu maju juga gitu tapi kalau banyak masih di daerah-daerah kayak sebenernya gini daerah-daerah yang luar-luar pun juga banyak yang masih gaptek banyak juga gitu tapi udah mendingan lah tapi yang namanya Jawa ke selatan itu banyak yang gaptek handphone-nya canggih tapi gak gaptek gitu dan ini saatnya mereka untuk dipaksa dipaksa oleh suatu keadaan kan keadaan ini yang merubah apa ya ibaratnya gini nih saya aja yang biasa yang biasa bayar pajak bayar pajak eh bukan bayar pajak zakat kemarin biasanya datang ke masjid kan saya gak berani ke masjid online akhirnya ya seperti itu bayar pajak juga gitu online bayarnya jadi gak yang dulunya kita datang sekarang online udah gak gak mau pusing-pusing lagi itu sih kita kita emang harus shifting harus pindah jalur pas segala macem ini yang yang harus temen-temen UKM juga sadari gitu seperti itu mas tapi sebenarnya dalam kondisi ini mereka siap gak sih mas kalau dibilang siap mungkin kita semua gak ada yang siap masih perlu waktu masih perlu waktu tapi ini loncatannya kan tinggi kan perpindahan shifting ini tinggi orang mau marah-marah tapi akhirnya kepaksa dan kepaksanya ini bener-bener memang harus belajar harus belajar jadi buat saya itu kalau kita yang mudah-mudah lihat peluang ini peluang karena gini kalau saya kebiasaan itu begitu ada chaos pasti ada peluang chaos dalam arti kata kayak gini ya dulu ada krisis peluangnya apa krisis itu peluangnya apa oh saya tahu di dollar akan naik ya kan saya beli dollar aja itu kan peluang misalnya oh di barang ini saya beli masih murah nanti pas apa pas lesej krisis saya bisa jual lagi lebih mahal bisa itu peluang kan ini juga sama kondisinya sekarang ini apalagi kalau kemarin kita lihat kuartal kedua minus lima ya di Indonesia kan kemarin udah diumumin minus lima kuartal ketiga saya gak berharap ini jadi tambah jeblok begitu tambah jeblok pasti kuartal keempat tambah jeblok lagi biasanya seperti itu kalau kita lihat Jakarta Jakarta itu udah mulai rame tapi rame nya ini apakah sisa-sisa pekerjaan yang lalu saya gak tahu karena kan banyak yang ketunda pas tadi lockdown itu PSBB kemarin kan kendaraan mengirim barang gak ada sama sekali nah ini yang saya harap mudah-mudahan pemerintah mengelontorkan suatu kebijakan yang benar-benar mendukung UMKM kalau UMKM nya diminta go digital dalam arti kata gini misalnya pemerintah memberikan bukan insentifnya bukan ke orang-orang tapi langsung ke UMKM UMKM ini ini kalau sampai apa bukan krisis apa namanya kemarin kita minus ya kuartal 2 minus kuartal 3 minus itu udah krisis berarti kan kuartal 4 minus krisis lagi itu bisa bikin depresi begitu depresi uang kita laku gak gak akan laku ini harus serius pemerintah harus menangani benar-benar disini dan harus hati-hati banget gue jadi kalau kita bicara lu harus go digital yes lu harus go digital ya kan dan pemerintah harus support supportnya gimana ya mungkin dari temen-temen yang apa udah saya rasa udah banyak lah ya yang bikin aplikasi-aplikasi marketplace supply chain apa segala macem ini yang harus disupport sama pemerintah juga gitu jadi mungkin supportnya bukan secara finansial tapi support secara marketnya gitu ini loh ini loh pake ini pake 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 jadi ibaratnya untuk distribusilah distribusi buat pembuat aplikasi sendiri gitu kan yang berat yang berat itu adalah dari pembuat aplikasi adalah distribusinya sounding ya masih ya iya jadi misalnya Fikri Fikri punya aplikasi apa marketplace lah satu ya nah yang berat ini kan adalah supaya gimana semua orang bisa pake iya kan edukasinya ininya segala macem itu kan cost semua iya kan harusnya pemerintah kalau mau mau minta UMKM jalan segala macem dia list semua pembuat-pembuat digital lalu mereka bantu untuk mengedukasi masyarakat memakai produk-produk digital kita ya digital kan gak cuma gitu-gitu aja ya kayak marketplace gak cuma apa yang ada sekarang itu yang udah unicorn-unicorn biar kita aja dan itu friendly speaking kalau saya sih melihatnya gini yang unicorn-unicorn atau yang besar-besar itu rata udah kayak pasar bebas sekarang udah Dekakon mas iya udah Dekakon itu ibaratnya masuk ya ke Bukalapak ke Bukalapak tapi gak apa-apa masuk ke Bukalapak kalau kita gak mempromosikan kita gak jago marketing kita segala macem percuma gak tau trik-tiknya percuma ya kan nah mereka ini tetap harus disuapin karena gini problem-nya kan saya bilang tadi cuma dua satu masalah apa market satu masalah finansial ya kan masalah finansial jadi kalau kayaknya saya ada di buat aplikasi satu nih saya ada namanya bisnis dealer bisnis dealer ini yang menciptakan market marketnya ini yang saya berikan ke UKM-UKM ya kan nah si bisnis dealer ini juga harus diberikan kepercayaan untuk supply chain-nya supply chain-nya gimana kan UMKM juga butuh duit dong ya kan nah si pembeli ini si end user ini harus modelnya belinya ada kepastian jadi bayar dibuka misalnya misalnya gini kita beli telur supply telur 10 ribu 20 ribu ya 20 ribu ya sekarang ya 21 ya di pasaran 21 kan 25 kalau disini mas sekitar mas 25 oke misalnya 25 itu kan berarti bukan di pasar atau kan di toko dong berarti ya apa di supermarket gitu ya sekarang di marketplace kita segala macam ada supplier misalnya UMKM supplier telur gitu kan oke karena kamu belinya udah ada klik untuk akan beli setiap apa setiap sebulan dua kali jadi sekarang beli lalu dua minggu lagi beli dua minggu lagi beli nah itu dia harus bayar di muka satu bulan maju masuk-masuk gini oh kayak langganan itu mas betul ah oke nah itu kayak langganan itu dia beli ya otomatis lu harganya lebih dibawa kan kan buat saya misalnya penjual telur saya ada kepastian udah pasti dibeli kamu pastian duit lagi ya mas ya tadi pastian duit kamu bayar yang pertama sama bayar yang kedua begitu bayar yang kedua saya kirim dia udah bayar lagi yang berikutnya itu kan kepastian ya kan dia mau langganan setahun ya silahkan langganan setahun kayak subscription aja subscription ya misalnya gitu ya subscription buat apa buat zoom deh aplikasi zoom yang sebulan berapa ratus dolar sekian ribu pendengar kan tapi bikin begitu setahun ya pasti lebih murah karena apa ya betul sama aja kita bikinnya gitu tinggal kita mengedukasi si UMKM UMKM bahwa ini orang akan pesen selama setahun jadi lu harus punya telur untuk setahun buat orang ini ya lu harus produksi udah gitu aja lu dibayar di muka kok enak gak enak enak dagang telur itu pas segala macem kan dapet wah gak ada duit pas segala macem diluarnya dileparnya ke pengepul atau tengkulak pengepul ya kan dapetnya murah sama aja kan lu dibayar murah tapi lu dibayar setahun mau gak sama aja tapi lu ada kepastian ya kan tapi kan gak sehancur dari tengkulak atau pengepul biasanya seperti itu karena emang biasanya kalau petani gitu atau peternak itu butuhnya emang cepet sih mas makanya mereka akhirnya yaudah ke pengepul tengkulak seperti itu nah kalau di aplikasi ku itu ntar lu ada kepastian itu menarik banget sih menurut gue ya semoga segera direalisasikan nah ini gue tadi nemuin fakta gue akan ngirin ngajuin kerja sama malu iya hahaha mantap oke gue nemuin sesuatu yang menarik ini yang mungkin di luar konteks yang tadi kita plan ya buat tanyain ya gue nemuin bahwa kan ini sekarang mungkin generasi X sama Y itu ya X, J, Z ya X, J X, J itu bentar lagi kan bakal istilahnya ya bakal beralih ya mas ya ke generasi Z which is mereka itu ya kalau generasi Z sekarang udah pasti aware banget nih mas tentang digital teknologi nah yang gue pengen tanyain sini mas apa sih apa kemungkinan yang terjadi nanti setelah mereka tau digital dan mereka plek semuanya ke digital kayak akhirnya tuh pasti bakal jadi kayak gini mas misal sebenernya kan kayak OKM goes digital itu tidak segampang kita punya website kita terus kita posting ke Tokopedia ke Bukalapak sorry itu saya kita yang tidak segampang itu lah langsung laku langsung laku istilahnya dalam tanda kutip mereka mereka posting ataupun kayak kayak apa ya kayak istilahnya dibantu untuk posting ke marketplace seperti itu kan belum pasti tetap laku ya istilahnya ya ini kan istilahnya seperti itu misalnya nanti kalau udah generasi Z kan pasti mereka udah aware banget nih ada yang marketplace ada yang e-commerce ada yang aplikasi seperti itu nah gue semacam kayak gue semacam kayak membaca di in the future itu istilahnya kayak mereka nanti bakal semuanya bakal bersaing nih karena mereka semua UMKM bakal ngerti tentang digital nah nanti itu kira-kira apa sih yang perlu disiapin sih mas untuk untuk apa ya untuk generasi Z apa untuk UMKM untuk generasi Z nya nih mas UMKM di generasi Z istilahnya kalau UMKM generasi Z sih gak perlu disiapin karena mereka gini loh generasi Z tuh kalau teman-teman di telco atau di apps apa segala macem banyak kita nyebutnya generasi gen C gen C itu apa connected karena apa-apa dia megang HP terus kalau kita kan kadang-kadang lu kok megang HP terus padahal enggak kita ngomong yang dia gak ngerti dia browsing kita ngomong yang dia gak ngerti browsing itu sudah biasa mereka melakukan seperti itu jadi makanya mereka connected jadi kayak model anak saya deh karena gue aja kalau tanya eh kamu ketemu ketemu temennya kan udah lama gak ketemu dia temen SD-nya oh iya Milo gini-gini segala macem terus habis ngomong segala macem dia cuma tuker-tukeran apa tuker-tukeran lain sama IG kamu gak nanya nomor teleponnya enggak lah pak anak jaman sekarang DM-DM aja ngapain ngapain pakai telepon oh iya saya langsung oh iya itu anak angkatan gue masih nanya telepon saya paling anti sebenarnya kayak WA call itu sebenarnya paling anti mendingan pakai telepon biasanya deh suaranya lebih jeli tapi buat anak-anak itu enggak pakai online aja bisa kok telepon pakai Instagram atau pakai bisa bisa connect kok kita biasa jadi jadi beda dunianya beda dan mereka udah punya punya dunianya sendiri gitu biasa anak kita pensaya deh kayak kayak jadi di dirinya sendiri itu juga ada jiwa jualan dalam arti kata gini sorry teman saya nih anak-anak teman saya saya lagi pas kemarin tuh sebelum belum covid masih januari saya lagi seling meeting di rumah teman saya anaknya tuh sering kok barang dateng atau enggak orang pos dateng dia kirim segala macem jadi dia itu gini kamu ngapain sih beli sepatum oh ya terus kayak kemarin beli iya beli terus kok ada kirim-kirim barang lagi iya udah 3 kali 4 kali pakai kita jual lagi aja tokopedia kalau buat kita kan udah sekali beli yaudah taruh aja oke kan buat dia 3 kali 4 kali aja buang bukan buang maksudnya dijual lagi second ya iya nah kalau kita kan males kan tapi buat anak-anak sekarang itu biasa kayak gitu itu kan sudah punya jiwa jual-beli ibaratnya kan iya udah biasa gitu tuker-tukeran anak saya juga gitu ngapainnya enggak dia pengen barangku yaudah dia bayar aku seleng barang ini yaudah tinggal barter aja gue kurang berapa kasih dulu sekian yaudah kasih duit sekian oke udah biasa gitu jadi kalau kayak misalnya saya cerita lagi satu lagi apa UMKM saya di Pacitan ya wah handphone-nya canggih apa mas S8 pas lagi ikut praktek untuk apa bikin Instagram segala macam ibunya cuman bilang gini mas aku ini gak ngerti makanya gak ngajarin anakku cuman buka password ngerti nih jadi kamu tolong pandu ya S8 loh ini punya siapa punya anakku mas oh gitu ibu ada ini ada sawah segala macam mungkin ibunya juga ditipu ya wah ini ibu yang barang baru dibeliin lah S8 S8 kan ya walaupun saya ngajar tahun lalu ya walaupun tahun lalu udah lewat ya tapi kan S8 itu masih canggih ya ya di sorry mereknya juga kan canggih gitu yang mencanggih oke juga nih orang S8 nah si anaknya pas gue liat tuh Instagramnya oke segala macam gue bilang ini anaknya malah lebih connected dibandingin ibunya ibu-ibu serang bikin Instagram untuk jualan oke gak boleh yang ini gak boleh ibu harus pakein jualan gitu jadi begitu mau bikin brand brandnya itu yang harus dikenjakan pribadi brandnya seperti itu oke last question nih mas sebelum kita akhirin obrolan kita malam ini gue tuh gue tuh pengen kayak pengen punya misi dimana gue tuh pengen mengangkat istilahnya produk gorengan ya mas ya kenapa gue sangat tertarik sama gorengan itu gorengan itu hampir di sebuah kota punya gorengan sendiri-sendiri dan entah itu namanya beda entah itu toppingnya beda ataupun bentuknya beda nah gue tuh pengen kayak mengangkat sekarang kan udah kayak di supermarket gede 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 sekarang udah ada tipe gorengan kalau di Sunda itu cireng cireng rujak cireng jadi sebenarnya ada OMKM yang ngarah ke retail lah istilahnya nah menurut lu nih mas apa yang harus gue lakuin nih karena sebenarnya misi gue ini kenapa gue lagi-lagi gue pingin gorengan ya karena gue tuh pingin kayak bikin gorengan premium walaupun ada ini gak mas kayak ada ada momen gak jadi gue tuh pingin punya gorengan premium cuma gue gak pingin kayak punya grupak sendiri jadi gue pingin memanfaatkan si tukang gorengan gorengan jadi lagi-lagi gue pingin ngarah ke lebih ke depannya nanti mungkin ngarah ke pendanaan pendanaan sama ngarah ke buat brandingnya gitu kalau menurut lu gimana nih apa sih yang harus gue lakuin yang harus kita lakuin kalau terserang gue terbiasa dari dulu mau lu punya produk apapun juga bisa lu jual gak kalau bisa dijual baru tuh tadi lari ke pendanaan segala macem oke sekarang market aku udah punya nih misalnya lalu aku harus memikirkan supply chain supply chain itu paling gampang adalah kalau kita punya aplikasi ini aplikasi kerja sama sama pemasok-pemasok besar karena pemasok besar sendiri kan emang juga lagi cari jalur distribusi baru di dunia digital ini saya kasih contoh gini kalau gorengan gorengan itu orang udah pasti apa perunya minyak tepung nah udah apa pabrikan-pabrikan minyak apa tepung mau gak dibuat kerja sama iya gak jadi aplikasi yang kita punya ini sebenernya sama ini saya bocorin yang saya kerjakan juga gak apa-apa mas ini kan mungkin nanti ada yang lihat langsung pingin join ini jadi yang bukan itu misalnya gini misalnya saya membina tukang martabak saya bikin marketplace buat martabak ya kan nah tukang martabak martabak ini sisa apa-sisa segala macam bisa gak jual murah bisa asal ada ketersediaan supply chain yang murah juga kan yang murah pastinya nah yang murah apa kalau kamu beli book beli dalam jumlah banyak nah dalam jumlah banyak gitu saya bisa gak kasih kepastian kepada pabrikan keju misalnya kraft eh gue punya tukang martabak seribu di tempat gue lo kasih harga gue murah ya kan jual di gue biar ada kepastian juga untuk supply bisa gak bisa bisa saya tinggal negosiasikan saya sebagai distributor kan tapi saya online lo bener seribu punya bener seribu nih marketplace gue orang tinggal milih mau beli martabak yang mana martabak yang mana lalu tepung tepung kan juga gitu sama banyak pabrikan tepung ya kan indofood itu kan tepungnya juga ada ya kan saya kerja sama sama mereka lo kasih supply tepung dan kepastian untuk disilusi mana aja sini 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 kita main di berapa tiga kota besar lah katakan ya Jakarta Semarang Surabaya misalnya katakan sama Jogja atau di Jawa dulu lah main kepastian udah mereka tinggal pesen ke distributor disana tinggal dikirim dikirim distributor juga gak pusing gak perlu masarin iya sih masuk ke aplikasi ku aja wah ini berarti bisa gue copy mas silahkan aja kan gini kayak gue ngajar copy jadi gue sharing soal copy segala macem gue kasih tau sampai food cost sampai mereka nyobain ini loh rasanya kayak gini food costnya gue kasih tau terus orang-orang bilang kok lu gak takut eh semua orang bisa sekarang gini lu mau cari apanya bisa sih iya kan di internet semua bisa di internet semua ada menu cari di cookpap di youtube semua ada iya kan sampai orang ngesier soal food cost ada semua iya kan yang gue ceritain ini sebenernya gak baru gak baru bener-bener ada sebenernya ada ya seperti itu mas udah ada udah ada gak baru cuma kan gimana gue memasarkan ini udah itu aja caranya gimana jadi orang-orang mau habis segala macam saya gak takut karena gini ujungnya itu adalah gimana saya memasarkan produk saya udah ya kita pernah kerja sama bareng ya untuk aplikasi kesehatan ya inget gak mas Fikri Gina Health Gina Health itu kan problemnya masalah distribusi juga itu yang harus kita pikirkan gini bahana lupa aplikasi itu jual kalau buat saya sebenernya gini begitu kamu kita bijaknya digital ya begitu banyak bermanfaat buat orang banyak aplikasi lo pasti laku udah oke thank you banget mas thank you oke thank you banget mas atas insightnya malam ini tentang UKM dan digital semoga kita nanti bisa tersambung lagi ya di acara selanjutnya ataupun nanti kalau misalnya ada yang ingin tanya bisa bantu DM ya mas siap siap oke thank you mas ke alas boleh mau DM langsung juga boleh cari ya oke thank you mas sekarang gitu atas waktunya selamat malam ya mas selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum